Intro Untuk fitur yang pertama dari GSC15 yaitu adalah mesin ini sudah dilengkapi dengan LED display Dan yang kedua adalah baterai isi ulang Jadi teman-teman gak usah khawatir baterainya kehabisan karena bisa di charge dan bisa diisi ulang baterainya Dan fitur menarik lainnya timbangan digital ini sudah memiliki indikator baterai habis Dan untuk fitur yang ketiga adalah changer AC atau DC Dan untuk fitur keempat ini adalah fitur yang paling penting kalau misalnya sahabat getra pengen taruh timbangan digital ini di supermarket Ataupun di usahanya kalian Nah mesin ini atau timbangan ini sudah berfungsi menghitung uang kembalian Dan untuk fitur yang kelima timbangan ini sudah perhitungan komputer Kapasitas minimal dari timbangan digital ini adalah 100 gram Dan kapasitas maksimalnya adalah 15 kilogram Dan selanjutnya adalah daya listrik dari timbangan ini hanya 3 watt Nah sahabat getra berikut adalah timbangan digital dengan tipe GTC 30 Dan fitur-fitur menariknya adalah Untuk fitur yang pertama adalah GTC 30 ini sudah dilengkapi dengan dual LED display Dan juga untuk fitur selanjutnya adalah baterai sudah isi ulang Jadi sahabat getra tak perlu khawatir kehabisan baterai pada timbangan digital ini Yang ketiga adalah changer AC atau DC Dan fitur keempat timbangan digital ini sudah berfungsi menghitung uang kembalian Dan untuk fitur yang keenam timbangan ini sudah memiliki indikator baterai habis Kapasitas minimalnya adalah 200 gram dan kapasitas maksimalnya adalah 30 kilo Daya listrik untuk GTC 30 sama dengan GSC 15 yaitu hanya 3 watt Nah kita akan mendemokan dan menjelaskan fitur-fitur tombol yang ada di timbangan ini Nah disini ada on off untuk power nyala Enter untuk settingan Zero kosong Tera untuk kosong juga C untuk nol-in Gip charger untuk kembalian MC untuk melihat settingan M plus untuk menambah barang yang akan ditimbang M1 sampai M5 settingan Kita nyalakan fit on off nya Nah kita tunggu sampai 0-0 Sudah Dan kita secara setting nya Pencet enter Sampai muncul set Kita klik M1 nya Kita setting Ini Taruh di 1000 Nah kita nyalakan lagi ke M2 nya Kita taruh di 20.000 Oh sudah kita enter Nah sekarang kita coba settingan nya Yuk我就 pakai M1 dulu Pakai M1 dulu Pakai M1 dulu Pakai timbang kacang Nah Launch 후 Pakai M1 dulu untuk menambah lagi jadi kita klik M plus nya ini totalnya tambah dengan M2 dan kita lihat hasilnya di sini M plus jadi 11005 nah kita akan menjelaskan fungsi tarik kita taruh piring sini nah dia menunjukkan 415 gram kita pencet ternya menjadi nol kita isi kacang nah dia akan menghitung si beratnya kacangnya saja si piringnya tidak kita akan menjelaskan gift charger untuk uang kembalian nah disini kita coba mencet M1 harga per kilonya Rp13.000 tak timbang nah si kacang satu kilo kita mencet gift charger nya kita bayar Rp15.000 dan kita punya kembalian Rp2.000 nah untuk fungsi MC ini untuk menghapus memory card caranya kita pencet enter pencet M1 langsung pencet MC nya langsung pencet C biar langsung berubah nol kita pencet enter kita lihat M1 nya tetap nol sudah berubah kehapus memory nya nah tadi kita sudah mendemokan GSC15 nya sekarang kita akan mendemokannya GTC30 kita kita nyalakan on nya nah disini kita akan setting dia pencet enter kita set M1 nya kita kasih Rp12.000 terp2.000 kita kasih Rp hava N2 later kita set M2 yang pegawakan Rp7.000 kita pengisian di partner tetap nolah saja nah disini kita akan tes kita klik N1 nya kita taruh kacang nah disini angkanya terlihat Rp12.000 oke satuannya Rp12.000 kita M plusnya kita pencet pindah ke M2 nah kita pencet tambah lagi nah totalnya jadi Rp15.430 kita akan menjelaskan fungsi tariknya kita taruh piring ke wadah kita pencet tariknya Jbj menjadi 0 kita isi kacang nah yang dihitung ini hanya berat kacangnya saja dan si piring tidak terhitung beratnya fungsinya sera itu seperti ini nah disini ada giveaway fungsinya untuk menghitung uang kembalian kita pakai M1 Rp12.000 Rp12.000 per kilo nya saya taruh nah totalnya Rp12.000 kita pencet changernya kita masukin duit kita Rp15.000 nah disini dia langsung muncul kembaliannya Rp3.000 MC ini fungsinya untuk menghapus memory card yang kita tadi setting fungsinya kita coba mencet enter kita mencet M1 disini ada totalnya Rp12.000 kita mencet MC nya mencet C dia langsung 0 center nah kita klik M1 nya oke gak tetap 0 sudah terhapus imbangannya sangat mudah digunakan Jangan lupa seperti ini